Intro Baik, Assalamualaikum Wr. Wb Assalamualaikum Wr. Wb Jadi siang ini kita berada di area persawahan di desa Alubili Raya, kecamatan Bakhtia, Kabupaten Aceh Utara. Lahan ini milik Pak Jalani. Kita coba 1 hektare. Jadi di lahan ini kita menggunakan bibit namanya Rekor 450. Usia tanamnya 90 hari, tapi kita panen pada usia 100. Nah, yang unik kita mencoba menggunakan pupuk organik, pupuk cair organik. Buatan racikan ini Pak Julfan. Nah, kita akan bandingkan nanti dengan sawah yang konvensional yang menggunakan pupuk kimia. Nah, padi di bagian kita ini kita namakan padi sehat. Karena menggunakan pupuk cair organik, kemudian pesticidanya juga menggunakan pesticida organik. Nah, kita bisa lihat satu hal saja yang lebih menguntungkan dari segi biaya. Karena dari 1 hektare ini membutuhkan 35 liter pupuk cair. Jauh lebih murah dibandingkan kita menggunakan pupuk kimia. Nah, hasilnya kita sedang coba. Ini kita lihat ini mesin harvesting sedang memanen, nanti kita akan bandingkan berapa ton gabah kering yang kita dapatkan. Dibandingkan dengan sawah yang dikeluarkan secara konvensional menggunakan pupuk kimia. Mudah-mudahan kalau ini berhasil nanti, Pak Julfan kita akan coba di komunitas lain. Mungkin perkebunan jagung, ya. Karena dari sisi kesehatan sudah lebih jelas. Sawah ini bisa kita katakan berhasil nanti menghasilkan beras yang organik. Pasti akan lebih sehat dibanding beras yang menggunakan pupuk kimia. Nah, itu saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!